Sebanyak 72 sekolah dasar atau SD negeri di Ponrogo bakal mendapatkan bantuan laptop Chromebook. Dengan masing-masing sekolah, rencananya akan mendapatkan 15 unit tahun ini. Sekolah yang mendapatkan bantuan ini merupakan hasil seleksi yang dilakukan kepentingbud Ristek RI. Kabit Sekolah Dasar SD Dina Berlidikan Dindik Ponrogo, Edi Suprianto menyebutkan, bahwa tolak ukur sekolah yang mendapatkan Chromebook ini salah satunya memiliki lebih dari 90 murid. Yang menyebutkan bahwa ada 579 SD yang didatarkan mendapatkan bantuan, namun yang memiliki kewenangan untuk menunjuk dari pemerintah pusat. Sembari menunggu bantuan Chromebook itu datang, Dindik Ponrogo menyiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi tim informasi teknologi. Petugas yang jumlahnya kurang lebih 30 orang ini akan melakukan pelatihan di Malang. Pihak bidang pembinaan SD itu sesuai dengan yang akhirnya nanti beberapa sekolah yang akan mendapatkan bantuan, dulu seperti yang disampaikan oleh Pak Imam Mubis itu ada 17 sekolah ya, masing-masing nanti dapat 15 produk. Nah untuk itu kemarin kita sudah koordinasi dengan LPMP, kita mengirimkan guru-guru dari masing-masing kecamatan sejumlah 30 orang. Tapi sebelumnya kita mengirim dua fasda dulu, fasilitator daerah yang dikirim ke LPMP. Begitu dia pulang, kita tindak lanjuti mengirim 30 orang lagi ke Hotel Haris di Malang. Karena habis itu sudah waktunya mepet, kita baru sedarang mengadakan kegiatan pengimbasan. Nah pengimbasan kita mulai hari ini, itu di Kecamatan Babatan, untuk besok di Kecamatan Kota, tanggal 25 kita ada tamu dari LPMP untuk mengecek sejauh mana terkait dengan pelaksanaan pengelolaan IT untuk masing-masing sekolah itu. Jadi kami menyiapkan teraganya dulu gitu mas. Edi menambahkan, 30 orang yang melakukan pelatihan di Malang itu menjadi master untuk diimbaskan ke sekolah lain. Pengimbasan ini sudah dilakukan di sekolah wilayah Kecamatan Babatan dan Kecamatan Ponrogo. Ega, Patria, JTV, Ponrogo.